5 kitchen akan membuat jerman food atau mie jerman ya yang disebut spetzle bahan-bahannya kita perlukan 500 gram tepung atau menurut yang diperlukan air telur perbandingan telur dengan tepung satu susatu 1 banding satu kalau tepungnya 100 gram telurnya satu garam bubuk kunyit dan cetakan mudul atau cetakan minyak begini ya seperti cetakan cendul tapi dia lebih halus sedikit jadi ya yang disebut spetzle atau spetzle waktu kita membuat adonan kita akan rebus air terbus air yang diberi sedikit garam dan minyak ya cara membuat adonan garam dan tepung kunyit dicampur telur ya karena tergantung telur juga kadang telur besar atau kecilnya air tergantung setelah tercampur begini kita akan aduk kembali dengan spatula ya setelah tercampur begini kita akan diamkan paling sedikit 20 menitnya setelah adonan 20 menit begini kita akan mulai mencetak mudul pertama cetakan dibasah ya pisau begini pisau dan satu alat atau saringan kecil untuk mengambil mudul dari panci nanti ini air sudah mendidih sekarang kita akan cetak mudul pertama mesin atau alat untuk mencetakkan mudul kita akan isi ini dia setelah air mendidih kita akan masak air lagi hingga mendidih kita akan mulai pencet adonan dengan perlahannya jangan terlalu kuat tekan ini dia jadi dia kecil atau kurus cantral gendut mienya seperti saya ya sekarang kita akan potong dengan pisau nah itu dia masak dengan api kecil hingga mengapung cantikan sedang ini bisa dibuat besi spedsel atau digoreng dengan telur bisa dengan cheese atau bisa dengan saus nih cantikan mengapung begini dia cantikan ini namanya spedsel atau jerman ya sekarang kita akan angkat ya dan sesudah diangkat dari air panas kita akan masukkan ke dalam air dingin supaya dia jangan bengkap ya ini dia di rendam sebentar ke dalam air dingin supaya dia jangan bengkap bisa dimakan satu hari atau dibuat satu hari sebelumnya bisa tahan beberapa hari ya ini dia cantik kan kita akan buat selanjutnya cantik kan kita akan buat setiap selesai dicetak begini kita akan siram lagi dengan air dingin kita siram lagi dengan air dingin nanti kita akan kiruskan dan bisa dibuat apa saja jadi jangan lupa 5 ikan di polo ya sampai jumpa selamat menikmati